Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Adi Kusma yang berjudul Pendekar Elang Putih 2 episode yang ke-97 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya Sialan, aku tidak bisa terus begini Yang ada waktu dan energiku banyak terbuang dengan percuma Buah apel hijau, aku harus bisa mendapatkannya, batin cakra Sambil melompat menjauh, cakra mengatur siasat untuk bisa hindari pasukan lelembut yang sama sekali tidak punya otak Mereka tidak pernah mengukur kemampuan, hanya berlomba-lomba untuk menyerahkan nyawa Bahkan pedang batu bulan pun tidak membuat mental mereka ciut Benar-benar gila, cakra kemudian mencoba untuk mencari jalan menuju istana Dia akan berfokus untuk mendapatkan apel hijau dan jika harus bertarung tentu dengan taruhan yang pasti Siapa yang menang maka akan mendapatkan hadiah berupa apel hijau Bukannya menghabisi banyak nyawa tanpa peroleh apapun Tidak butuh waktu lama, gempuran cakra tertuju pada gerbang istana Lawan-lawan yang dia hadapi pula meningkat Bukan lagi para prajurit, tapi mereka yang memiliki kedudukan di kerajaan lelembut Termasuk putra mahkota yang merupakan pemilik sah buah apel hijau Meskipun harus celaka, jangan bermimpi aku akan memberikan haku padamu Kami para lelembut gunung-gundul tidak pernah mengganggu manusia Lalu mengapa sekarang kau datang mengacau ke kerajaan kami? Hahaha, asal kau tahu, aku sudah bosan mengacau di dunia manusia Jawab cakra seraya tertawa terbahak-bahak dengan iringan tenaga dalam yang amat tinggi Tawa danur cakra mewakili satu serangan awal Terutama mereka yang miliki kemampuan yang rendah Denging berenergi hitam itu bahkan akan mampu membuat pecah gendang telinga Seluruh tubuh danur cakra memancarkan energi hitam kelam Energi naga kresna yang berbaur dengan energi kegelapan Dengan kecepatan tinggi, cakra berfokus menyerang pada satu titik Putra mahkota yang menyimpan buah apel hijau Bayangan naga berwarna hitam berkelebat kian kemari Menghalau para petinggi kerajaan lelembut yang coba membantu putra mahkota Hingga pertarungan satu melawan satu terjadi Danur cakra bukanlah lawan sepadan bagi putra mahkota Selain itu juga, di tangan cakra tergenggam pedang batu bulan Yang merupakan senjata paling berbahaya bagi mereka para siluman Hahaha, sudah ku ingatkan, jangan bermain-main denganku Tawa cakra mengiringi satu gerakan cepat, bleyes Pedang batu bulan menerobos dada putra mahkota Membuat tubuh putra mahkota hanya bisa tegak berdiri dengan mata melotot Tidak lagi mampu berbuat apa-apa Termasuk ketika Danur cakra mengambil buah apel hijau dari dalam sakunya Aneh sekali, untuk apa buah apel hijau ini? Lagi pula, aku tidak tahu khasiat dan kegunaannya Atau aku tanya Suhita, ah, tidak-tidak, itu adalah ide paling gila Danur cakra menggelengkan kepalanya berulang kali Tidak langsung menyantap buah apel hijau, justru Danur cakra menyimpan buah tersebut Ingat akan Suhita, membuat Danur cakra langsung bangkit dari duduknya Pikirannya tidak lagi menerawang, ia merasakan sesuatu Yakni, kemampuan Suhita tengah melacak keberadaan dirinya Apa yang terjadi pada anak itu, batin Danur cakra Sudah menjadi kebiasaan sejak lama Ketika Suhita mengontak Danur cakra melalui kemampuan tapak naga Itu artinya Suhita sedang tidak baik-baik saja Mungkin sesuatu tengah terjadi Atau mungkin pula ada kesulitan yang tidak bisa Suhita pecahkan seorang diri Terlebih lagi, Suhita sekarang sedang dalam perjalanan hanya bersama kencana Sari dan Kemuning Kemampuan dua orang itu, cakra tahu sendiri Keparat, apa yang harus aku lakukan Bisa jadi ini hanya akal-akalan Hita supaya aku datang Tapi, bagaimana jika terjadi hal buruk padanya Danur cakra menggaruk kepalanya yang tidak gatal Lencana kerajaan, perlambang tugas penting yang diemban pasukan Tentu saja tidak seorang pun rakyat yang berhak untuk bisa membayangi Apalagi coba untuk menghalangi Kecuali, sudah miliki kemampuan yang bisa untuk membalik dunia Suhita menundukkan wajahnya Pertanda tunduk akan perintah Dia menunggu sampai kepala pasukan angkat bicara Akan hal yang harus dilakukan untuk bisa membantu Sebagai rakyat yang taat hukum Tentu saja Suhita akan berpihak pada kerajaan Kedatangan Suhita ke dalam istana Bersifat tertutup juga di bawah pengawalan ketat jeneral muda Dan para pengawal khusus Bahkan para pejabat di luar kubu raka jaya Akan sulit untuk sekadar menatap wajah Suhita Apalah lagi mereka yang hanya prajurit dengan pangkat rendah Nama tabib dewa hanya didengar dari cerita orang-orang Untuk melihat wajahnya tentu tidak terduga Jika bersosok menyerupai bidadari Nona, apakah melihat adanya kelompok berkuda yang melintas di jalanan ini? Tanya kepala pasukan Suhita menghela nafas Bersyukur karena bukan naga kresna yang ditanya Ataupun pertanyaan lain yang dirasa lebih sulit untuk dijawab Jika pertanyaan itu tentu sangat mudah Karena baru saja mereka bertemu dengan kelompok berkuda di kedai ujung desa tersebut Tuan prajurit, maaf Apakah boleh kami tahu Atas hal apa yang terjadi? Tanya Suhita Mungkin Karena paras yang dimiliki oleh tiga orang wanita itu Termasuk dalam salah satu penyegaran mata Membuat para prajurit betah berlama-lama untuk bisa memandang rupa bidadari Hingga mereka menyempatkan waktu untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan Suhita Ya, memang benar, Suhita mendengar jika rombongan berkuda itu menyebut desa Sasak sebagai tujuan perjalanan mereka Hanya saja, Suhita tidak curiga jika di sana merupakan satu tempat pelatihan militer Benteng pertahanan yang pelan-pelan dibangun dan diduga akan digunakan sebagai base camp pemberontak Yang diduga bakal merongrong kewibawaan kerajaan dalam beberapa tahun ke depan Keputusan yang bijak, sebelum tumbuh dan berkembang Akan lebih mudah menumpas benih calon parasit agar tidak mengerogoti lebih jauh Oh, ya, Nona, apa kami boleh tahu namamu? Tanya pimpinan prajurit itu kemudian Caranya menjelaskan jika ia inginkan lebih kedekatan Tuan prajurit, maaf, saya rasa kau jauh lebih paham Tidak etis rasanya sikapmu menggoda seorang gadis di tepi jalan Saat dirimu dalam keadaan sedang bertugas, Kencana Sari menyela Pimpinan prajurit melirik pada Kencana Sari Memang benar apa yang diucapkan pelayan suhita tersebut Hingga pimpinan prajurit hanya bisa tersipu malu Kendati demikian, tentunya Kencana Sari tidak menyematkan rasa penasaran dalam hati pimpinan prajurit Ketika pimpinan prajurit tersebut pamit hendak melanjutkan perjalanan Kencana Sari memberitahu jika orang yang baru saja diajak bicara tidak ialah tabib dewa Pimpinan prajurit dan beberapa orang lainnya yang mendengar dengan jelas Hampir mati tersedak ludah mendapati penuturan Kencana Sari Ingin rasanya mereka tidak percaya, akan tetapi sulit untuk diterima akal sehat Menutup interaksi, Kencana Sari menunjukkan tanda pengenal yang khusus diberikan oleh Raja pada suhita Lencana yang terbuat dari emas, sebagai jaminan akan keselamatan juga kebebasan tabib dewa untuk datang kapanpun dan dimanapun Di seluruh sudut penjuru istana dan tanah utara Seperti halnya yang dilakukan oleh pimpinan prajurit, Kencana Sari membalas dengan cara yang serupa Dia mengangkat tanda pengenal tersebut tepat di hadapan wajah pimpinan prajurit Supaya mereka tidak salah lihat perubahan sikap yang amat cepat Seketika para prajurit menjadi sopan dan segan Tanpa lagi memiliki pemikiran ingin mengenal sosok gadis di hadapan mereka Karena mereka sadar siapa itu tabib dewa Sari, berulang kali aku katakan, jangan bersikap seperti anak kecil Mulutmu harimalmu, jadi pandai-pandailah menjaga lidah Suhita kembali mengingatkan Kencana Sari Kencana Sari menundukkan wajah dengan dalam Dia tidak berani membuka suara Apalah lagi menyela ucapan majikannya Gelap telah mengambil alih dengan sempurna Menggantikan terang yang menghilang sejak Raja Siang tertutup bukit Berangsur suara jangkrik yang menghias di seluruh penjuru hutan berbalut samar Oleh suara burung-burung malam Sesekali terdengar lolongan pilu serigala di kejauhan Menambah keseraman, pepohonan rindang yang saat siang terlihat gagah dengan dedaunannya yang segar Dalam pandangan mata sekarang berubah menjadi menyeramkan layaknya tubuh monster raksasa yang tinggi hitam Malam semakin larut, perapian yang Kencana Sari buat menjadi satu-satunya sumber penghangatan Tiga gadis muda tersebut duduk mengelilingi api seraya menikmati bekal yang tersisa Mereka memutuskan untuk beristirahat setelah jalanan tidak lagi memungkinkan untuk dilalui Kabut tebal yang turun sangat mengganggu jarak pandang Daripada memaksa kemudian dapatkan hal yang tidak diinginkan Tentu lebih baik beristirahat seraya melemaskan otot Aku merasa jika hutan ini bukanlah merupakan jalan lintas Begitu jarang adanya aura manusia Jangan-jangan masih angker, celetuk Kencana Sari Kau takut atau berharap membaringkan tubuh di atas dipan empuh? Hutan belantara begini, mana ada selain bermimpi? Suhita menanggapi Kencana Sari cemberut, dia hanya menyampaikan apa yang disaksikan Bukannya berharap seperti yang Suhita katakan Lagipula, aura mistis di hutan itu memang benar-benar terasa menyengat sung-sung Sari sangat yakin kalau Suhita lebih memahami daripada dirinya Selain untuk bergurau tidak ada lain tujuan Hita Tanpa disadari, dalam jarak yang cukup jauh Seseorang sedang memata-matai Suhita dan dua rekannya Sepasang mata yang sejak tadi terus mengawasi dari kejauhan Tidak melewatkan barang sedikit pun atas apa yang terjadi Dia mengabaikan rasa dingin yang menusuk tulang Juga nyamuk-nyamuk yang berterbangan mendekat Fokus matanya untuk setiap detail laporan Api yang dinyalakan oleh Kencana Sari tentu menjadi pusat perhatian Dari tempat yang jauh pun nyala api tersebut dapat mengabarkan Bila sedang ada manusia di sana Tapi sebaliknya, Suhita tidak bisa melihat ada orang atau tidak di sekitar mereka Lagi pula, Suhita maupun yang lain tidak pernah coba untuk mencari tahu Andai pun binatang buas pasti akan pergi dengan sendirinya karena tidak diusik sama sekali Hem, nampaknya mereka akan bermalam di tempat itu, batin pengintai Dari pergerakan yang ditujukan, tidak ada tanda-tanda Suhita akan melanjutkan perjalanan di bawah tebalnya kabut Pengintai itu kemudian bangkit Pelan-pelan menjauhkan tubuhnya dari bongkahan batu tempatnya mengintai Sebelum pergi, dia lebih dulu membersihkan beberapa pacat yang menempel di kakinya Hewan tanpa tulang yang menghisap darah itu terlihat sudah kenyang meminum darah manusia Pacat, meskipun gerakannya lambat, melata, tanpa mata dan senjata Nyatanya dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya yang justru sebagai pemangsa darah Karena pada dasarnya, bentuk fisik tidak membatasi bagaimana jalan hidup suatu makhluk Setelah menenggak beberapa teguk air, pengintai tersebut kemudian melangkah menjauh Dia tidak lain merupakan utusan hari murti dari pasukan sayap kelelawar Yang memang bertugas untuk mengikuti kemana arah perjalanan tiga gadis muda itu, lebih tepatnya ke Muning Ya, karena tujuan dari misi yang mereka emban ialah untuk membawa ke Muning kembali ke istana Bukan satu orang saja, melainkan ada beberapa mata-mata yang disebar Secara fungsional, akhirnya secara tidak langsung mereka menjadi penjaga suhita, ke Muning dan kencana sari Walaupun pada hakikat beda tugas yang diemban, hari murti dan sebagian besar rombongan Menirikan kemah yang berjarak cukup jauh Mereka tidak ingin sampai keberadaan mereka diketahui oleh suhita Apalagi jika sampai terbongkar kalau tugas yang diemban ialah untuk menculik ke Muning Bisa-bisa mereka akan berhadapan dengan suhita Dan tentu itu bukanlah kabar baik Bagaimana? Apa ada kabar terbaru? Tanya hari murti pada anak buahnya Anak buah hari murti kemudian menyampaikan kabar yang diperoleh dari mata-mata yang posisinya paling dekat dengan tabib dewa Bahwa tabib dewa, ke Muning dan seorang pelayan Mereka memutuskan untuk berhenti dan menunggu hingga kabut tebal menghilang yang artinya hari telah pagi Mereka akan melanjutkan perjalanan besok Huh, apa mungkin kita bertindak malam ini juga? Apa kau punya rencana lintang dalu? Tanya hari murti pada seorang rekannya Lintang dalu lebih dulu menghela nafas sebelum menjawab pertanyaan hari murti Sebenarnya dia tidak yakin jika rencananya akan berhasil Akan tetapi, tentu saja tidak ada salahnya untuk dicoba Ilmu sirup, dengan media asap kemenyan, kemampuan menidurkan orang dalam kekuatan ilmu sirup sudah banyak terbukti Siapapun yang menghirup aroma harum dari asap kemenyan yang telah disertakan mantra sirup Maka dalam waktu yang singkat orang ataupun kelompok orang akan tertidur pulas seperti layaknya orang mati Hilang kesadaran Baik, sebagian besar dari kita tetaplah di sini Kita pastikan dulu ilmu sirup bekerja baru melakukan tindakan selanjutnya Aku yakin, tabib dewa juga hanyalah manusia biasa yang miliki banyak kelemahan Tapi seandainya ilmu sirup ini tidak bekerja Tentu kita tidak terlalu menanggung resiko jika mereka tidak tahu keberadaan kita Ucap hari murti Lintang dalu setuju Begitu juga dengan anggota yang lain Yang akan berangkat hanyalah tiga orang Hari murti, lintang dalu, dan seorang lagi Ialah mata-mata yang mengetahui secara persis posisi suhita Pasukan sayap kelelawar yang lain Tidak diperkenankan untuk berhanjak dari posisi sebelum ada perintah selanjutnya Set, hati-hati Aku dengar jika kemampuan yang tabib dewa miliki Tidak jauh berbeda dengan jenderal muda Meskipun itu terasa berlebihan Tidak ada salahnya untuk tetap hati-hati Lintang dalu mengingatkan Pada dasarnya Para pendekar seperti hari murti Lintang dalu Juga pendekar-pendekar lainnya di dunia persilatan Mereka bukannya gentar terhadap kemampuan olahkanuragan yang dimiliki oleh tabib dewa Namun jauh daripada itu Satu hal yang mereka takutkan ialah Jika suatu saat nanti mereka akan membutuhkan uluran tangan tabib dewa Lantas Mau ditaruh di mana muka mereka Bahkan tokoh aliran sesat sekalipun Tidak berniat untuk berurusan dengan tabib dewa Dengan alasan serupa Hari murti terus berjalan mendekat Dengan sangat hati-hati Bahkan ranting kecil yang berpotensi mengeluarkan suara Sebisa mungkin mereka hindari Terus mencari posisi yang tepat Seraya menilik arah angin yang akan membantu Untuk mengantarkan mantra sirup melalui wangi kemenyan Dalam jarak yang cukup Hari murti kemudian menghentikan langkah Mereka mencari posisi duduk yang sedikit tersembunyi Padahal Secara pasti mereka sudah tertutup oleh gelapnya malam yang berselimut kabut Tidak mungkin bisa dijangkau oleh pandangan mata Lintang Silakan dimulai Ucap hari murti setelah beberapa menunggu Lintang dalu mengangguk Kemudian mengeluarkan buntalan kain putih dari balik pakaiannya Sementara itu Seorang anak buah hari murti berusaha untuk menyalakan api Nanti lintang dalu akan gunakan untuk membakar kemenyan Mengantarkan ilmu sirup yang tentunya bertujuan untuk membuat tidur suhita Kemuning dan gencana sari semakin lelap Kemuning berusaha untuk membuka matanya Terasa sangat rekat sekali Padahal jelas dia ingat jika sudah tertidur dalam waktu yang cukup lama Tapi rasa kantuk ini Sungguh tidak bisa kemuning mengerti Tidak, aku harus bangun Meskipun dalam keadaan mata tertutup Kemuning memaksakan diri untuk duduk Astaga, di mana aku Separuh kesadaran Kemuning baru kembali Tapi dia yakin benar jika semalam tidak tertidur di tempat seperti sekarang dia terjaga Dengan mengucek-mucek mata Kemuning memandang berkeliling Dia tidak menemukan suhita maupun gencana sari ada di sana Jelas setelah terjadi sesuatu Ada yang tidak beres dalam tidurnya semalam Kemuning lekas memeriksa aset-aset indah yang dia punya Berharap tidak menemukan apapun yang dikhawatirkan Tabib, tabib dewa kemuning coba memanggil berulang kali Dia pun meneriakan nama kencana sari Tapi tidak mendapatkan jawaban seperti yang diinginkan Tidak ada siapa-siapa di sana Beberapa saat lamanya Kemuning termenung Sebelum kemudian dia berusaha untuk bangkit dan berjalan Seluruh persendian di tubuh Kemuning terasa sakit Sepertinya dia telah mengkonsumsi obat penghilang kesadaran atau sejenisnya Tapi kapan Kemuning tidak ingat Yang dia ingat ialah saat terakhir sadar dia berada di tengah hutan bersama tabib dewa juga kencana sari Memang mereka bersantap Tapi makanan itu mereka beli dari kedai di desa Jika harus kehilangan kesadaran Tentunya mereka bertiga sama-sama pingsan Ah, bagaimana jika itu benar-benar terjadi Hati Kemuning bergemuruh Dakdikduk tidak karuan Berbagai pemikiran negatif seketika muncul dalam benaknya Dia harus segera mencari tabib dewa dan kencana sari Tapi kemana? Kemuning akan merasa sangat bersalah Dia sangat yakin bila semua yang terjadi akibat permasalahan pribadinya Hati kecil Kemuning mengatakan kalau ini berkaitan dengan keluarganya Keluarga bangsawan yang begitu banyak protokoler yang tidak Kemuning sukai Keluarga yang hanya menilai manusia dari golongan Darah biru, anak konglomerat, bangsawan, apalah itu Pembuat batasan yang tidak manusiawi Bukankah semua manusia memiliki hak dan kesempatan yang sama? Pencipta tidak pernah memberikan pembeda hanya dari mana dia terlahir Tapi pertanyaannya, siapa yang membocorkan rahasia identitas dirinya? Tabib dewa, sangat tidak mungkin Jenderal muda juga Kemuning percaya padanya Atau jangan-jangan ada mata-mata yang dikirim oleh ayahnya Dan berhasil mengendus semuanya Kepala Kemuning terasa seperti mau pecah dibuatnya Tidak sewajarnya tabib dewa ikut terlibat Aku berharap demikian Akan tetapi, aku belum puas jika tidak mengetahui secara langsung Kemuning menghembuskan napas panjang Sebelum kemudian dia memutuskan untuk segera mencari keberadaan tabib dewa Kemampuan Kemuning sepenuhnya telah bisa digunakan Dia bukanlah seorang gadis biasa Melainkan sosok pendekar wanita yang dulu sangat populer sebagai pemain sirkus Bedanya sekarang dia tidak lagi mengenakan cadar, itu saja Hahaha, memalukan sekali, sangat-sangat memalukan Seorang tabib ternama, tabib nomor satu yang katanya titisan dewa Jatuh dan tidak berdaya, hanya karena satu mantra rendah Sekarang, bagaimana bisa menjaga kehormatan diri? Tidak ada jaminan jika kalian masih seorang gadis suci? Suhita terbelalap, dia menoleh ke arah kencana sari Yang juga baru tersadar dari tidurnya yang amat lelap Sementara, tidak ditemukan adanya Kemuning di sana Suhita mengatur nafas, mengalirkan energi murni ke sekujur tubuhnya Membuat kondisinya lekas kembali pada kondisi 100% Seperti sedia kala Hita bangkit lalu menghampiri kencana sari Sari, bangun Kau baik-baik saja, kan? Tanya Suhita Hita, apa yang telah terjadi? Kemana nona kemuning, kencana sari celingukan Keduanya kemudian mengalihkan perhatian ke arah tadi datangnya suara Suara penuh ejekan yang begitu merendahkan kemampuan yang Suhita miliki Ya, meski kenyataannya Suhita memang tidak mampu atasi serangan rasa kantuk akibat ilmu sirup yang terlanjur terhisap dalam wangi kemenyan saat mereka mulai tertidur tadi malam Kakak, ini tidak lucu bukan saatnya untuk berjanda? Teriak Suhita Meskipun tidak ada jawaban, Suhita tahu jika Danur Chakra masih berada di dekat sana Akan siapa yang berbuat iseng dengan menggunakan ilmu sirup Menyirep mereka tepat ketika mulai terlelap Hita yakin Danur Chakra datang pada saat yang tepat Dan pastinya dia tahu alasan dibalik semuanya Hei Sialan, cepat tunjukkan wajahmu Teriak Suhita sekali lagi Suaranya terdengar sedikit bergetar Parau, bahkan kedua bola mata Suhita nampak berkaca-kaca Emosinya meningkat Aku disinil Jawab Danur Chakra Danur Chakra muncul di belakang Suhita dan kencana sari Seperti biasa, dengan ekspresi wajah yang datar nyaris tanpa ekspresi Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh